Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Sebelum putranya tewas di tangan Oknum Pas Pamres Ibunda Imam Maskur, Fauziah rupanya sempat berbicara dengan pelaku Fauziah mengaku saat itu pelaku mengancamnya dan meminta uang sebesar 50 juta sebagai tebusan Peristiwa tersebut terjadi saat Imam menelponnya Tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2023 Ketika itu Fauziah diminta mengirimkan uang sebesar 50 juta untuk membayar tebusan Selain mendengar suara sang anak melalui sambungan telpon Fauziah juga mendengar suara lain dari terduga pelaku Pelaku menurut Fauziah juga melontarkan kalimat bernada ancaman Yang ini apabila uang itu tidak dikirimkan Maka Imam akan dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai Mendapat ancaman itu ia dan keluarga lantas berupaya untuk mencarikan uang tersebut Namun karena mengalami kesulitan ekonomi Tidak mudah bagi Fauziah mendapatkan uang 50 juta Hingga akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2023 Pihak keluarga menerima informasi bahwa Imam telah meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jari keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban Penggunaan 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 Sebab kami orang kecil Dipastikan ada kebersihan hukum seadil-adilnya Jadi dari kami pihak Ibu Bandung dan keluarga Mohon sangat kepada Bapak Orwan Paris Dan tim 9-1-1 Untuk kejelasan kasus ini Terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton